Penguasaan dari barang bukti ini, tapi yang akan menarik untuk dicermati adalah saat tuntutan dari terdakwa lain selain Teddy Minahasa ini malah di bawah itu, di bawah kurungan penjara seumur hidup gitu. Tapi pada faktanya untuk keadaan sekarang Teddy di fonis penjara seumur hidup artinya ini di bawah dari tuntutan jaksa. Bagaimana kemudian untuk pihak-pihak lain yang dalam kasus ini punya kendali langsung, menguasai langsung barang bukti 5 kg sabu itu yang kemudian diperjual belikan dan hasilnya dibagikan lah ibaratnya begitu kepada terdakwa lain termasuk salah satunya yang disebut kepada Teddy Minahasa. Ini yang juga bakal menarik untuk kita cermati dan kita ketahui bersama untuk sidang esok hari. Apa yang sekarang saat ini sedang berlangsung bisa Anda gambarkan? Ini sepertinya ada perbincangan antara Teddy Minahasa dengan penasehat hukumnya Timi. Ini kondisi setelah majelis hakim keluar dari ruang sidang pusumahat aja. Ini tampaknya ada koordinasi tradisi. Akankah juga penasehat hukum Teddy akan memberikan kompres sedikit atau penjelasan setelah ini, Iva? Kondisi setelah majelis hakim keluar dari ruang sidang pusumahat aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.